PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kuratan wajah seniman yang selalu tampil sederhana ini seakan menunjukkan kesan tidak pernah adekat lelah untuk terus berkarya. Seniman yang memiliki dua anak ini sudah menghasilkan ratusan patung bernilai seni tinggi. Selain untuk kepuasan batin, ia berkarya sebagai seniman karena ingin menestarikan warisan leluhur sehingga tetap bisa dinikmati anak tujuhnya gelap. Wayan Mawan mulai terjun ke dunia seni ukir patung sejak masih kecil. Ketertarikannya kepada seni ukir dipicu pengaruh lingkungan sekitar yang memang kebanyakan merupakan pembuat patung. Wayan Mawan mulai berlanjar mengukir dari seniman kawakan, made lentor, dan ketut modern. Di bawah bimbingan seniman tersebut, Wayan Mawan banyak mendapatkan pengetahuan seni dan teknik ukir patung khas buruan yang memang dikenal luas memiliki keunikan dan karakteristik yang kuat. Berkandarat seni yang mengalir dari sang ayah dan didorong semangat yang kuat untuk bisa, Wayan Mawan mampu menguasai dengan cepat berbagai teknik dan cara membuat ukiran patung dari sang guru. Setelah dianggap mampu, akhirnya ia dilepas untuk mandiri dalam membuat ukiran patung sendiri. Setelah lama berkarya, Wayan Mawan berhasil tumbuh sebagai seniman patung dengan ciri khas dan unikan pada hasil karya seninya. Seperti yang terjun ke usulanya pengrajin patung ini, dari kecil dianggap mampu berfikir, sebab ini akan menjadi suatu, apa ya, suatu, menjalankan suatu perhidupan dia dari kecil dianggap mampu berfikir karena dia jadi pegawai dan lain sebagainya, Ini rasanya jangan lupa memilih tentang jadi pengerajian patung, agak sedikit untuk belajar ini. Maka dari itu saya, dari sekolah dulu, dari SD sudah ada kepingin buat bentuk menjadi seorang pengerajian. Setelah dia sambil sekolah, sambil belajar untuk menjadi pemahat, pada jadi pemahat, jadi tukang asuh anaknya biar kita dapat belajar. Dulu-dulu kan tidak ada istilahnya upah dan gaji, itu cuma kita dikasih makan, dan kita belajar sampai kita belum ngasuh anaknya, sampai kita belajar biar kita bisa hidup, termasuk saya tidak ada apa di rumah, hanya saya terus belajar-belajar-belajar setelah saya sudah besar membuat suatu bentuk untuk barang-barang yang sudah bisa layak dijual, maka saya pulang, pulang dikasih untuk pahat, dikasih untuk bahan baku, untuk belajar. Untuk belajar, yang istilahnya terbegitu nyantap, akhirnya menekum-menekum setelah kita laku hasil kita, maka terangsang untuk menjadi membeli kayu, membeli kayu telah dijual, sulit-selit rasanya. Setelah tamat-tamat di sekolah itu, banyak yang kerja di rumah, akhirnya kerja di rumah itu bersama adik-adik, adik-adik masih kecil-kecil sambil masih adik, sebagian anak tertua, maka saya untuk melihari adik-adik, kumat sudah jombong, setelah itu baru saya tidak bisa lukar sop-asok, dulu kan tidak ada istilahnya mencari pekerjaan, mencari barang-barang yang produk itu tidak ada, ada peminat, akhirnya nyambung, akhirnya nyambung-nyambung, seperti sekarang ini gitu. Gimana dulu belajar, Pak? Yang dilentor, setelah itu saya belajar dengan pekerjaan tut modern yang ada sekarang ini gitu. Lahirnya memang dari sana, untuk belajarnya yang dari SD sampai, nah termasuk ampun remaja, dia baru keluar dari sana, kamu sudah bisa kerja di rumah. Memang saya dididik dan dipacu untuk menjadi seorang penerus mereka gitu. untuk biar agak menekuni karir-karirnya, untuk dia tidak punya anak yang laki gitu. Makan saya didekunkan, kamu harus belajar di rumah, ini pahat, ini bahan baku, kamu jual sendiri. Memang saya dilatih untuk itu, biar bisa berdiri ke hari kamu. Memang saya dilepaskan setelah saya bisa percaya dia itu, bahwa layak hasil saya bisa dijual, makanya saya dilepaskan di kart saya, tidak bisa kamu kerja di rumah, kamu harus kerja di rumah kamu sendiri. Biar kamu bisa mendiri, biar tidak seperti pasilnya, nimpial terus tidak bisa. Makanya dia datang terus mengontrol-kontrol pekerjaan. Saya aduh, ini bagaimana nih, dulu bisa dijual, akhirnya sama-sama tidak bisa menjual. Sekarang pun juga, kalau memang kesulitan, saya bertanya dengan belah udur. Dalam membuat hasil karya patung terbaik, Wayan Mawan terbilang sangat hati-hati dan teliti dalam setiap prosesnya. Diawali dengan pemilihan kayu, ia memilih dan memakai bahan kayu yang tidak sembarangan, dan berkualitas baik. Wayan Mawan menggunakan kayu Kamboja. Selain kuat, kayu Kamboja memiliki keunikan tersendiri, yakni tidak memiliki hati di dalam batang kayu, dan seratnya sangat bagus ketika dibentuk menjadi ukiran. Bagi Wayan Mawan, bahan kayu yang dipilih bentuknya harus sesuai dengan keinginan dan imajinasinya, memburu epos pengwayangan Ramayana atau Mahabrata yang dituangkan ke dalam ukiran pada kayu tersebut. Ketika kayu yang didapat memiliki bentuk sesuai keinginan, ia baru bisa melakukan proses berkarya dalam pembuatan ukiran pada patung dengan kualitas terbaik. Saya memilih satu, terutamanya Jepun dan dua, jati itu yang kuat, khususnya di Bali. Itu yang kuat, tidak bisa dimakan rayap, dan sebagainya. Tapi saya memilih protetnya Jepun kalau bisa. Jepun itu bagi saya adalah adalah saya. Kenapa? Kenapa saya pikir Jepun itu kan basisnya untuk yang di Bali, dan tempat-tempat kayu yang anu kan di tempat yang di pura-pura, yang di angkar-angkar itu. Dan kedua, kekuatnya lebih kuat dari kayu yang lain. Tidak bisa dimakan rayap, kena panas, tidak apa-apa, kemudian kena hujan, tidak apa-apa. Soalnya itu pilih yang sudah saya alami. Banyak-banyak istilah yang memilih yang dari Jepun. Sebab itu kayu ini makin lama, makin bagus, seperti permata. Kalau kayu lain bagaimana, Pak? Saya belum percaya yang kayu yang lain. Saya masih mencoba-coba. Itu yang ada di depan itu, saya pakai kan kayu pang jauh yang di bawah. Saya belum berada memastikan bahwa itu bagaimana nantinya itu. Kalau memang kepercayaan saya, Jepun dan Jati itu saya percaya dengan bahan-bahan punya itu. Dimanapun tempatnya, di kedinginan, kepanas, tidak apa-apa. Istilahnya sudah jadi barang, istilahnya terbalik, makiudit dan gendalas. Makiudit. Itu yang saya percaya. Selain itu, belum saya berani, sebab itu, kayunya kan tidak seimbang dengan harga barang yang akan selesai, yang terbiaya-biayanya kan cukup tinggi, Pak. Kalau saya memilih coba-coba kayu, coba-coba itu, sayang-sayang nanti biayanya selalu tinggi. Setelah jadi barangnya, kayunya tidak kuat jadinya. Jadi banyak yang komplain nanti. Kadang-kadang sudah jadi barang yang diadu jebol, itu kan siapa yang disalahkan. Kita yang harus memproduksi belum jeli memilih bahan bakunya, biar tidak ada komplain seperti itu. Demi menghasilkan karya patung yang terbaik, Wayan Mawan dalam proses tidak pernah menargetkan kapan waktu patung tersebut akan rampung. Tetapi, bagi Wayan Mawan, selain laluri seni, membuat patung membutuhkan mood yang kuat dalam mengerjakan. Terkadang ketika tidak ada mood, ia kerap meninggalkan pembuatan patung yang dikerjakan, dan memilih pergi ke suatu tempat untuk menyegarkan pikirannya, agar bisa melanjutkan lagi pengerjaan patung. Bagi Mawan yang telah melakoni seni ukir patung selama puluhan tahun, jika tetap dipaksakan, tanpa ada mood yang kuat, hasil pembuatan patung tidak sesuai keinginan, dan tampak tidak maksimal hasilnya. Tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhan saya lebih mendesak, lebih cepat selesainya, kan barangnya kurang maksimalnya. Maka saya memilih sepertinya ada kolektor saya sekarang ini, dia membeap keseluruhan, makanya bisa saya mengeluarkan, agak-agak maksimal sedikit, tidak seperti dulu terburu-buru untuk kerja. Habis waktu satu bulan, kita habiskan waktu 15 hari, kan sudah 50 persen itu tidak pul. Makan sekarang lagi, lebih teliti lah saya, apalagi kalau dipajangkan di rumah, buat permisi. Kalau ketiknya saya pada saat kerja, itu tidak asik sekali. Kita tidak mikir, kenapa? Tapi kalau tidak ada mood, tidak bisa siap kerja, kalau ada suatu, ke mana arah pikir, kalau memutus sampai ke malam, saya bisa kerja. Seasik sekali, sebab itu tidak mikir, kosong ke sana. Kalau banyak pikir, tidak bisa mengeluarkan apa, terang-terang mood terang. Tidak bisa, kalau satu hari, dua hari harus kerja, dia tidak. Seminggu paling-paling kerja, tiga, empat kali, baru bisa. Saya, karya lain, tidak tahu saya. Kerja satu minggu, empat kali, tiga kali. Kalau terus-terusnya, tidak bisa kerja. Pikir saya, tidak bisa. Apalagi membuat satu desain-desain yang baru, itu tidak bisa. Pikirnya sepertinya, sekarang kerja, diturut kerja, kerja tidak bisa. Makasih ada dikit, dapat kerja. Kalau memang moodnya, itu sampai, satu bulan tupul gitu, kalau malang pas mood itu, ada di pikir, sampai ke malam bisa kerja. Kadang-kadang malam bisa kerja. Makan, kadang-kadang tidak. Lamat makan, tidak apa-apa. Tidak lapar, kalau memang, di sana lah. Kalau ada moodnya mungkin? Jat tidur, tidur, kemana lah, rumah teman, ngobrol-ngobrol. Tidak ada mood, kita kerja. Tidak bisa. Bapak bisa menanyakan, bagi seman-seman yang lain, kalau ada rumah yang berjajah, cek, tidak mau kerja. Tidak ada kosong gitu. Baik, sia-sia jadinya. Sia-sia. Dia gelap, dia temukan, dia temukan apa. Tidak ada yang mestru-mestru, saya itu, senior-senior. Banyak, tidak bisa. Melakoni seni ukir selama puluhan tahun, seorang seniman pasti memiliki karya yang dianggapnya terbaik dan monumental. Seniman Wayan Mawan juga memilikinya. Ia memiliki satu hasil karya yang dianggap berkesan dan terbaik. Karya seni ukir itu mengisahkan perkawinan, Arjuna dan Putri Dewa Ular, yang kini terpampang di Trimilal Keberangkatan Bandar Udara Soekarno-Hatta. Menurut Wayan Mawan, seni ukir itu menjadi hasil karya yang terbaik dan berkesan. Banyak orang yang melihat hasil karyanya tersebut, membuatnya banyak menerima permintaan dan pesanan membuat patung, baik dari dalam dan luar negeri. Meski tidak disangka sebelumnya, Wayan Mawan bersyukur, karyanya membawa sebuah nubra luar biasa baginya, untuk memajunya, agar terus berkarya dan berkarya, serta menghasilkan karya seni patung terbaik, demi ajak dan lestarinya seni dan budaya balik, khususnya seni ukir di Giajar. Soekarno-Hatta itu yang berkesan, itu merupakan satu barang Jepun juga, ketemu di Kuala Wah, jadi di Kuala Wah, itu melukui anak-anak artinya, ada di Soekarno-Hatta, di pemberangkatan, di pemberangkatan, tamu ke luar negeri di depan pintunya. Dulu diambil dengan Bapak Menteri dan Nurti Ruta, yang mengambil dari murah umum. Saya yang mengerjakan, tahun 94 barang itu. Barang ular, manusia berbadan ular, dua hari. Ilepui namanya. Ilepui, anaknya Arjuna di laut, itu sitranya di laut. Sitranya di laut. Dia tercebur di laut itu, punya anak, namanya, Antabogo punya anak, setelah itu dikawinkan dengan Arjuna. Kalau kamu bisa kawin dengan anak saya, kamu bisa hidup, kalau tidak, ya tidak termasuk, mau dia kawin dengan, dengan ular di Arjuna. Coba danya dia juga ular, buat yang lainnya. Makanya itu saya coba, sesuai dengan aluran ceritanya itu. Saya coba itu buat, tahun 94, saya coba, ternyata berhasil itu. Ceritanya belum ada yang produksi itu. Tidak ada yang produksi. Coba saya produksi besar, ini bagaimana. Saya coba, lakunya di pameran, di dulunya itu. Titipkan dengan ngerah umum, kan tidak dapat kesan. Alam umum, kalau ngerah umum. Tahun 94, sekarang alam umum. Nah itu Arjuna, jatuh ke laut, dikawin dengan Ilepui, namanya cerita umum ini, Ilepui bagi kita. Ini ke anaknya Antabogo, Dewa Laut. Kerajaan Laut. Dikawin dengan Ilepui, Ilepui yang paling berpesan. Ilepui pengerjaannya lama, Pak? Lama, Ilepui 24, Ilepui sudah dipaksa untuk kerja. Pameran berbuka, itu masih gelondongan. Empat bulan, empat bulan, pagi, sore, siang malam, berjabat di ketung dan dengar. Finish sejak waktu, ini bisa mencapai waktu untuk pameran. Sekarang di Jakarta? Jakarta sekarang. Di tengah kesibukannya dalam berkarya, Wayan Mawan suatu hari mendapatkan pengalaman pahit dalam hidupnya yang tidak pernah ia dunga sebelumnya. Saat membonceng sang istri dan anaknya, Wayan Mawan mengalami kecelakaan hebat, yakni ditabrak oleh mobil, hingga terjun ke juruan. Kondisi tersebut membuatnya harus menjalani perawatan kesehatan, karena kakinya patah. Kondisi ini sempat membuatnya berhenti berkarya selama kurang lebih delapan bulan. Berkas semangat kuat ingin sembuh dan ingin berkarya lagi. Akhirnya, Wayan Mawan bisa bangkit kembali, berkarya meskipun harus dibantu menggunakan penujang tongkat. Wayan Mawan bersyukur, masih diberikan umur panjang oleh Tuhan, sehingga bisa tetap berkarya hingga sekarang. Tuhan Mawan bersyukur, yang diberikan umur panjang untuk menjalani perawatan kesehatan, dengan anak dan istri terplanting ke bawah, ke jurang. Masih diterik dengan orang Jawa, sudah saya tidak sadar dengan diri. Saya berdatang dari rumah Martual, jam 12 malam saya ditabrak, saya diteraprak, setelah saya hancur semuanya. Karena anak dan istri, saya masih, anak saya masih di segininya, agak-agak cedera, menjahit. Sekarang ini, waktunya itu sudah terjun? Sudah terjun. Anak saya masih TK, maka tidak begitu maksimal saja dapat kerja, 2-3 jam kerja harus disiakan. Karena itu keperangan besar-besar, harus naik-naik. Tangga itu makanya agak lambat penyelesaian tanpa di, bahkan kayu medialisa. Makan saya pakai tangga. Makan tak sempurna kalau di atas, karena kan sebagian tubuh saya badan lemah, makanya harus di bawah kayak gitu. Sampai saya bertongkat, bekerja itu 8 bulan. 8 bulan pakai tongkat kerja. Tidak ada apa di rumah, makanya saya harus kerja. Hasil-hasil itu bisa kita menghidupkan anak-anak dan istri. Bagi pelaku seni Nyoman Arjawa, Wayan Mawan adalah seniman ukir terbaik yang dimiliki desa buruan. Ia merupakan generasi terakhir seniman buruan setelah seniman made lentor dan ketut modern. Belum ada generasi seniman yang lahir seperti Wayan Mawan. Wayan Mawan dikenal sebagai seniman yang tidak pernah puas dan terus mengeksplorasi dirinya, sehingga setiap hasil karya tampak selalu berbeda. Hasil karya Wayan Mawan berupa ukiran cerita pewayangan dengan karakteristik yang kuat dan cirias ukiran desa buruan. Nyoman Arjawa berarap, di usia senjaya, Wayan Mawan bisa tetap menjaga kesehatan dan tetap berkarya menghasilkan patung-patung terbaiknya. Aktivitas Bapak Wayan Mawan ini dalam kesehariannya sebagai generasi seni patung buruan, di mana seni patung buruan, ciri khas buruan itu adalah dari tema pewayangan dengan bahannya itu adalah dari akar-akar, baik itu akar kemboja maupun akar-akar kayu-kayu suar dan akar-akar kayu yang lainnya. Nah, di mana cerita-cerita payangan itu penuh dengan filosofi. Ini salah satu generasi terakhir dalam kesehariannya beliau dalam menciptakan hasil cipta karya. Beliau bekerja itu memang sih dinilai dari finansial berapa harga daripada patung itu sendiri. Tetapi tidak kecenderungan segala sesuatu dalam berkarya itu adalah profit-oriented ataupun materi. Beliau berkarya seni untuk seni juga. Banyak koleksi-koleksi beliau yang terkadang itu tidak, walaupun tidak sesuai dengan nilai rupiahnya, tapi tetap itu dikasih orang, dipesan oleh orang, dan itu dikoleksi oleh seseorang. Baik itu tamu dari Bali sendiri, kolektor dari Bali sendiri, luar Bali maupun dari mancanegara. Hasil karya ukir patung Wayan Mawan memang berbeda dengan hasil karya seniman lainnya. Selain sisi keindahan, patung-patung karya Wayan Mawan memiliki kekuatan pada detail ukirannya yang rapi dan guratan ekspresi wajah, badan, dan keserasian gerak kaki dan tangan. Toko pengwayangan yang diukir pada kayu Kamboja sangat pas, dengan kesan seni yang luar biasa indahnya. Hasil karya Wayan Mawan patut menjadi referensi bagi seniman lain dalam membuat seni ukir kayu. Pak Mawan itu kan dia berdedikasi di didang seni, Pak. Artinya berdedikasi didang seni itu dia itu sangat instan, gitu. Arti bekerja di seni terutama. Terutama di seni patung yang besar. Nah, Niko. Niko pertama. Yang kedua, Niko. Bahwa beliau itu memang bekerja, gitu kan. Bukan sekedar untuk kerajinan. Membangun memang seni, gitu kan. Nah, disitulah. Dia penyuka seni, penggemar seni, gitu kan. Menikmati seni. Takut yang, gitu kan. Ada rasa api sana, was-was dengan kalau nanti misalnya kita tidak, apa namanya, ya, tidak pertahankan. Istilahnya, dia ngampuro, nih. Sembunyikan sedikit dia seninya, nih, gitu. Dia aman, kan, sedikit seninya. Agar seni itu tidak semuanya pergi ke negara-negara tujuan lain, gitu. Karya beliau memang satu sisi beliau berdedikasi, sangat-sangat insten di seni. Bagus-bagus, gitu, karya beliau ini. Artinya ada rasa di sana. Ada sentuhan-sentuhan seni, memang, gitu. Tidak hanya sekedar beliau itu berkarya hanya sebatas memikirkan isi perut, gitu. Inilah yang menyebabkan dia yang sangat, apa, pingin mengleksi dan juga mempertahankan beliau agar bagaimana caranya terus bisa berkarya. Wayan Mawan menjadi salah satu tokoh yang berkomitmen mengabdikan hidupnya di dunia seni di tengah kemajuan zaman. Hal ini tentunya membuat ia layak menjadi panutan bagi generasi muda untuk mulai mencintai seni dan budaya sendiri. Sampai pinah kebayarnya balik ke lokak kedudan negara sambil saat tukang taksu Ngiring sarang-sara jagalah nastariah Ngiring sarang-sara laksananya Beheh takar selamat menikmati selamat menikmati